Wow, udah malem nih. Aku mau main keluar sama teman-teman. Ah, mau panggil mama dulu. Oh, ke bawah dulu deh. Mama, mama. Eh, itu dia mama. Ih, ada apa sih nak? Mama, boleh gak aku pergi main keluar? Aku pengen banget. Please ma, please. Iya, iya. Udah, mama lagi pusing. Yeay, makasih ma. Akhirnya aku bisa main juga. Hmm, karena aku udah janjian kan sama teman-teman. Hmm, langsung aja deh aku pergi keluar. Nah, 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 nah. Yeay, naga sabar banget nih main sama teman-teman malem-malem. Ih, cemen-cemen aku mana sih? Oh, dari tadi gak ada terus. Aduh. Eh, siapa tuh? Ada om-om yang ke aku. Siapa tuh ya kira-kira? Duh, takut pula aku tuh. Aku, aku mendekat gak ya? Ih, ih, seneng banget. Ada apa sih om? Adik manis lagi ngapain? Kok sendirian? Eh, lagi tunggu teman-teman aku om. Emangnya kenapa ya om? Oh, begitu. Tapi mana teman-teman adik? Kok gak kelihatan sih? Iya tuh om, teman-teman aku tuh, dia ngumpulinnya waktu penting-penting aja. Wah, kasian banget adik ya. Hmm, oh iya, mau abang temenin gak? Enggak ah. Emangnya untuk apa abang temenin? Gak ada, ya mungkin adik kan kesepian juga. Ih, gak mau ah. Oh iya, om, kamu mau es krim? Gak mau. Nah, kata mama aku, hati giginya bolong. Oh, begitu. Emangnya kenapa? Om pasti penculik ya? Uh, enggak lah. Ah, kalau enggak. Oke, kalau bener om bukan penculik. Hmm, aku percaya. Huh, tapi ada syaratnya. Lah, kok pake syarat, dek? Iya. Tapi jangan nunduk kayak gitu dulu. Bopo semua udah kayak biasa, ayo, ayo. Iyalah, iyalah. Emangnya ada apa, dek? Hmm, kata abang-abang beneran kan? Eh, bukan itu. Iya, serius. Abang itu bukan penculik. Serius. Tapi ada syaratnya untuk membuktikan. Lah, apa syaratnya? Syaratnya adalah, Om itu harus ikut aku. Lah, ikut? Iya, ikut aja. Oh, ayo, ikut. Iya, iya. Nah, sini om, ikutin aku. Ayo, om, sini. Iya, tunggu-tunggu, sabar. Nah, nih, udah. Ada apa? Nah, jadi om, disini itu kan ada small gift. Duit om berapa? Om, seratus dolar. Beliin aku ini tujuh puluh dolar, om. Lah, itu kah mahal? Gak mau beli ya? Yaudah, aku terliak. Tolong, ada penculik. Iya, 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 iya. Tapi jangan teriak, ya. Yeay, makasih, om. Haduh, anak ini. Yaudah, bentar. Om, beli dulu. Nih, om, udah beli. Yeay, makasih, om. Sekarang aku minta pokoknya, om. Tuh, bola buat kamu hadiahnya. Yeay, makasih, ya, om. Ya, sama-sama. Udah, ya. Om, ada syaratnya lagi. Hah, ada lagi? Iya, dong, om. Beliin satu lagi, om. Please, duit om kan masih lumayan banyak lah dihitung. Nasib, nasib. Yaudah deh, yaudah deh. Nih, buat kamu ya. Nah, tuh udah hadiahnya buat kamu tuh. Yeay, makasih, om. Aku mau buka dulu deh, om, hadiahnya. Hmm, semoga seru. Aku mau buka. Dapet apa ya? Wih, dapet aiskrim bisa pukul-pukul. Yeay, makasih, om. Dah, sekarang udah ya. Belum, om. Belum puas. Hah? Sekarang om harus ngengeng-ngapain? Sekarang, om, atraksi. Hah, atraksi? Iya, om pergi ke atas sana, terus atraksi di atas turun ke bawah. Nggak bisa. Kalau nggak, aku teriak nih. Wah! Yeay, 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 yeay. Nah, kamu lihat di sini aja ya, di situ. Oke, om. Aku tunggu. Aduh, marah saya aku jadinya gara-gara anak ini. Gimana ya tapi caranya? Nih, om. Aku kasih benda aja ya. Benda? Iya, tapi habis itu kembaliin. Oke. Cuk, om. Aku kasih. Wah, makasih ya, dek. Yeay. Ih, cepetan, om, atraksinya. Iya, iya. Bentar ya. Om keluarin dulu. Ini terus? Om itu loncat, tinggi-tinggi, tapi diterampolin. Oke, om coba ya. Satu, dua, tiga. Pium. Wah, keren banget. Wih, keren. Wih, cepetan, om. Pergi ke rumahnya. Eh, nah, sudah. Om harus turun ke bawah tanpa balan. Hah? Iya, turun. Atau nggak aku teriak nih? Iya, iya. Wih. Wih. Nah, gitu dong, om. Itu baru benar. Oh. Yaudah, kesini dulu, om. Iya, iya. Uh. Ada apa? Nih, dah. Hmm. Sekarang, om, ikut aku deh. Kemana? Ikut aja, om. Oh, okelah. Oh, iya, om. Kasih balik balonnya. Oh, iya, 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 iya. Nah, dah tuh, barang kamu udah sama kamu. Nah, sekarang ikut aku lagi ya, om. Ya, masa ikut kamu lagi sih? Emangnya mau kemana? Keluar dulu, om, duluan. Iya, deh. Nah, ini kan udah malam nih, om. Kita pergi ke supermarket yuk, om. Untuk apa? Ada deh, om. Ikut aja. Oke. Nah, jadi ini dia, om. Ini marketnya. Jadi, om harus beliin sampai di om habis. Lah, kok gitu? Hmm. Tindak om itu mencurigakan. Lagi pula, aku udah tahu om itu penculik anak kok. Aduh. Nah, aku nggak bakal kasih tahu ke om kalau om penculik. Tapi harus cunaikan pemintaanku. Iya, deh, iya. Nah, sekarang mau apa? Belikan semua yang ada di sini sampai duit om habis. Yah. Titik. Kalau nggak, aku bakal teriak. Iya, 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 iya. Kamu mau apa yang pertama? Aku mau. Enaknya mau apa ya? Coba deh, om. Keliling-keliling dulu. Keliling-keliling kemana? Eh, coba deh om pergi dulu ke sana. Nah, ke sini dulu om. Nah, jadi mau beli apa nih rencananya sekarang? Eh, mau beli apa ya enaknya? Hmm. Kebab aja deh om. Oh, kebab. Mau berapa? Mau empat. Yaudah deh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Nah, udah. Setelah itu, mau apa lagi? Eh, sekarang enaknya mau apa ya? Eh, aku mau apel om. Hah? Apel? Iya, apel. Apel berapa maunya? Apel dua. Satu. Dua. Nah, udah. Nih, udah nih. Terus apa? Eh, terus ke sini dulu om. Ke sini, ke sini. Ke sini om. Iya, iya. Nah, terus mau apa? Tolong belikan aku. Tunggu, tunggu om. Kesana lagi, kesana lagi. Om, sini om. Beliin aku popcorn. Popcorn. Aduh, ini anak. Banyak banget maunya. Ya, daripada aku kasih tau om penculik anak. Iya, 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 iya. Eh, beliin aku popcorn dua sama kue lima. Popcorn dua. Satu. Dua. Terus? Kue lima. Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam aja deh. Yaudah deh. Nih, satu lagi. Terus mau apa lagi? Eh, enaknya apa lagi ya? Ini, am. Mau hotdog. Aduh, hotdog pula. Mau berapa? Mau lima buat stok makanan. Yaudah deh. Satu. Om beli dulu ya. Satu. Dua. Aduh, duit om habis nih. Nggak cukup. Tinggal satu. Yaudah om, beli yang harganya satu aja. Nih, anaknya beli. Nih, aduh. Mungkin apel aja deh. Nah, udah. Udah nih. Terus? Nah, terus kasih ke aku om. Kasih ke aku. Kasih, kasih. Ya, iya. Nah, gitu dong om. Om, bagus-bagus. Yaudah, sekarang balik lagi. Ikut om. Hah, om mau kemana? Ih, omnya mau kemana sih? Kira-kira om mau kemana ya? Nih, ada apa sih om? Sebentar. Om mau telpon seseorang dulu. Nomor telpon mama adik berapa? 08-123-456-78-910. Hah? Iya, telpon aja. Yaudah, yaudah. Bentar ya, om telpon dulu. Halo bu, apakah ini ibu dari Alia? Iya, saya. Emang kenapa ya? Oh, serahkan uang tunai sebesar 10 ribu dolar. Kalau tidak, anak ibu akan kenapa-napa. Oh, anak saya ada sama bapak. Iya. Dan kalau... Oh iya pak, boleh nggak nih, boleh nggak agak nitip se-agak dua hari aja. Masalahnya aku mau pergi belajar-belanja nih selama dua hari. Hah? Eh, kenapa mama kamu gitu? Iya, biasa. Itu kan mama tiri aku. Eh, yaudah, yaudah. Saya matiin dulu ya telponnya. Aduh, nyesel aku nyulik anak ini. Hehehe, aku pintar kan, om. Sekarang aku mau bikin om tertangkap. Tolong, ada penculik. Tolong. Wah, ada yang mbak harus minta pertolongan. Aku harus menyelamatkannya. Akhirnya si Aoyah selamat dan akhirnya pelakunya itu pun tertangkap deh berkat kepintaran Alia. Dan mungkin dia harus mencari jalan pulang agar ya kayak bisa ketemu sama ibu tirinya kembali. Duh, dimana ya rumahku? Aduh, aku udah pusing banget nih. Aduh, untung aja penjahat itu bisa aku tipu. Dan aku mendapatkan stok makanan yang banyak. Yeay. Kalau gak salah rumahku disini tulisannya. Naila to BHD House. Nah, ini dia baru benar. Assalamualaikum. Kira-kira mama dimana ya? Ya, mama gak ada. Nah, oke teman-teman. Jadi, sekarang untuknya kita giveaway ya. Tapi sebelum kita giveaway, aku bakalan nge-review rumah yang ada di Adopt Me. Oh iya guys, jadi disini itu rumahnya udah lumayan mahal ya teman-teman. Dan aku tuh butuh agak 5 hari atau enggak 6 hari untuk mengumpulkan duitnya. Dan Kak, berapa sih harganya kalau bisa ngumpulnya itu segitu ya kan? Jadi teman-teman, harga rumah ini itu kalau gak salah 2 ribuan ya teman-teman. Nih, kita coba lihat dulu ya. Ini rumah Naila. Rumah Naila, untung aja Naila udah bisa punya rumah yang super besar gitu ya. Nah, ini dia teman-teman rumah Naila. Ini asli dan real ya. Nih, Naila tuh BHD House. Ini dia teman-teman rumah Naila. Akhirnya Naila udah bisa mempunyai rumah yang cukup besar dan lumayan mahal ya. Dan ya, ini tuh ada kolam renang. Jadi Naila suka dikit sama rumahnya teman-teman. Dan jadi Kak, beneran harganya 2 ribu. Iya teman-teman. Nah, ini ada B House. Naila mau jual dulu teman-teman. Sell? Oh, 102. Oke, Naila mau sell aja ya teman-teman. Ini namanya adalah My Futuristic House. Kalau Naila mau kasih My Aesthetic House. Nah, My E. Iya, nggak bisa. Yaudah lah guys, mending kita bikin My... Apa sih tadi namanya? Lupa Naila teman-teman namanya itu My Futuristic. My Futuristic. My Futuristic. Oke. Bisa nggak ya? My Futur... Tunggu, tunggu. My Futuristic House. Oke. Bisa nggak ya? Oke guys, bisa. Dan warnanya itu teman-teman adalah warna putih. Ini rumahnya itu teman-teman beneran Kak, harganya 2 ribu lima ratus. Iya, nih coba lihat nih guys. Tuh, 2 ribu lima ratus. Oh ya, BTW duit Naila udah lumayan. Oh, udah banyak dong ternyata. Udah seratus gitu. Jadi Naila mau tambahin kayak ada meja makan di rumah ini teman-teman. Tunggu ya. Nah, ini dia teman-teman. Maaf kalau rumahnya itu kayak kosong gitu. Ya, sadi banget sih ya teman-teman. Dan ini, oh iya, BTW ini kita hapus dulu. Ini kita geser aja mungkin ke sini. Terus, nanti sih masih banyak sih yang harus Naila dekorasi. Ini sebenarnya baru itu, baru tempat duduk sih sebenarnya. Baru tempat duduknya. Nanti langsung letak ininya, itunya. Pokoknya banyak lah ya teman-teman. Naila pakai kursi yang mana ya. Mungkin bot sofa yang ini ya teman-teman. Karena ini tuh kursi sofa kesukaan Naila ya mungkin bisa dibilang. Dan oke, ini udah cukup bagus. Warnanya warna abu-abu aja. Karena ini versinya agak estetik gitu. Ini ceritanya meja makan gitu. Cuman meja makannya yang versi yang bagusnya gitu. Terus, mejanya 10. Yang ini harganya 10. Terus kasih warna merah mungkin ya. Karena warna merah biar lebih estetik. Tapi sama Naila nggak. Hitam aja, hitam. Atau putih, 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 putih. Nah, dah. Terus, kita bikin lagi ada di bagian mana lagi ya. Di sini mungkin ya. Dia tuh, meja makannya tuh kayaknya ini punya milik orang kaya. Ceritanya ya teman-teman, ceritanya. Mana sih kursi? Eh, kelewatan-kelewatan. Ini semoga aja bagus sih. Tapi sudah kenalah kalau dilihat-lihat ya. Ini tuh bagus banget gitu. Dan estetik lumayan. Eh, bukan tipi. Tapi tibles. Tibles. Atau meja. Eh, mana sih mejanya, nah? Nah, ini kita letakin di sini dan berwarna putih. Nah, terus tinggal yang bagian terakhir. Apa sih Kak yang bagian terakhir? Ruang meja makan diri sendiri ya. Atau khusus untuk kita doang gitu. Rencananya buat khusus diri sendiri sih. Lebih yang modern-modern gitu. Yaitu yang ini teman-teman. Harganya 33. Ya ampun. Kecil guys, ternyata. Ya. Mah, BTW mau. Mau susunya. Tunggu ya. Ini lagi panas nih masanya. Tunggu ya teman-teman. Kita bakalan ngecariin kursi yang gak kecil dan gak besar. Yang sedang. Tadi itu yang kecil banget teman-teman. Ternyata kursinya. Lucu deh. Aduh. Eh, itu. Oh, 35. Kayaknya kita membutuhkan yang ini aja mungkin ya teman-teman. Karena ini-ini lah ya lumayan Naila suka juga. Dan ini Naila mau kasih khusus warna kesukaan Naila. Itu warna kuning. Warna yellow guys. Naila suka banget sama warna kuning. Warna yellow ya. Teman-teman suka gak sih? Kalau Naila suka banget. Lebih dari banget pokoknya. Ini living room. Eh, bukan ini. Cibble ya. Cibble-cibel ini. Ini kita kasih warna putih. Pokoknya seluruh meja kita kasih warnanya putih lah ya teman-teman. Terus di mejanya enaknya letak apa ya? Mungkin sama Naila si apel ya. Tapi ini tuh tinggal dua. Dan apelnya itu. Mana sih yang bagian apa ya? Kalau gak salah. Dekoration ya. Dekoration. Apelnya. Wah, empat guys. Wih. Naila gak cukup. Tunggu ya teman-teman. Kita keluarin pet dulu. Petnya gak mau tidur. Siap-siap aja di bathtub. Ini kamar mandinya. Maaf banget ya teman-teman. Kalau kecil. Nah, udah. Tinggal tunggu. Dia selesai mandi. Sekarang juga kita review ya. Jadi disini itu ada kayak tempat buat baju-baju gitu. Cuman ya sama Naila sih. Karena kalau dinyata jangan ditiru ya teman-teman. Letaknya itu disini. Karena nanti kalau ada tamu masuk. Kita ganti baju disini. Jangan ditiru. Ini cuman hiasan doang lah gitu ya. Disini ada tulisan hello gitu ya teman-teman. Terus disini itu ada tas ya teman-teman. Dan wow disini ada kolam renang. Wih. Ini mantap sih sama Naila ya teman-teman. Ini tuh ada apel sama buku-buku. Lucu kaya banget. Kaya banget. Ini tuh langsung dapet sofa langsung ya teman-teman. Sama karpet dengan apel. Oh ya teman-teman. Di sini tuh juga ada kaya semacam lampu di kolam renang. Tapi kalau dinyatanya nyata kayaknya gak boleh dicoba ya teman-teman. Karena nanti takutnya itu apa. Lampunya itu konslet ya. Karena ya di dalam air. Nah. Pertama kita sedang mandi teman-teman. Cash out. Wih. Dapet duit dong. Ya pokoknya ini bagus gak sih teman-teman kolam renangnya. Kalau sama Naila itu ini bagus. Ya. Lumayan lah ya teman-teman. Walaupun ini tuh dangkal. Tapi ya sama Naila itu gak boleh terlalu dalem. Kalau kolam renang ya teman-teman. Nah ini udah seleher nih teman-teman. Enaknya kayak gini aja. Gitu kan. Gak usah terlalu tinggi. Yes. Kita udah dapet duit teman-teman. PTW ini pet legend Naila ya teman-teman. Naila akhirnya udah bisa mendapatkan pet legend. Yang itu kalau gak salah harganya itu 600 robok. Cuma Naila dapetnya itu gratis dari sahabat Naila ya teman-teman. Namanya Nadia. Dia orang Malaysia guys. Wow. Ini bagus banget. Kayak tertata rapih gitu loh ya teman-teman. Tapi sofanya tuh kayaknya kita kasihnya itu emang harus warna kuning aja deh ya teman-teman. Karena gak enak juga kalau warnanya itu beda dengan kursus kita. Jadi kita kasihnya juga warna kuning. Karena warn aku sekarang aku juga warna kuning. Ini kita kasih apel. Mana apelnya untuk makan-makan. Udah lumayan. Ini Naila mau kasih apel. Ini bagus gak sih teman-teman. Terus kita pergi lagi ke decoration. Kita kasih apa enaknya teman-teman. Kalau sama Naila ini book. Ada book. Ada book. Eh tapi bukan yang berdiri. Yang versi terjatuh itu. Nah ini dia. Ini dia. Yang ini aturnya harus hati-hati nih. Bukunya warna ungu ya teman-teman. Terus juga ada kayak semacam. Fas bunga. Warna ini yellow. My fav coloring. Wah estetik banget guys. Wih lucu banget. I like it. I like it. I like boom. I like it. I like boom. Boom boom boom. Ini parah sih bagus. Ini oh iya. Di setiap meja makan tuh Naila mau kasih apel ya. Biar nanti tuh ya gitu lah ya teman-teman. Jadi bisa makan apel. Tapi kalau sama Naila sih ini untuk penghias doang sih. Agak empat. Agak empat. Agak dua apel ya. Oh gak cukup lagi. Yaudah lah. Berarti kita letak lagi satu disini ya. Nah dah. Terus kita letakin disini. Ada satu apel lagi mungkin ya. Atau decoration yang ini. Small yellow. Yaudah lah ini aja teman-teman. Duitnya emang butuh habis ya. Aduh. Ayo dong nah dah. Ini kita letak di. Jangan terlalu deket sama kompor. Kompor. Jangan terlalu deket. Nah di atas kulkas aja. Tapi harus hati-hati. Nah lucu guys. Nah jadi ini teman-teman. Kita langsung aja review rumah Naila. Jadi disini itu ada baju gitu ya teman-teman. Oh iya BTW. Ini pet legend Naila. Lucu gak sih namanya Kitsune. Emang namanya Kitsune kali ya teman-teman. Disini ada bathtub sama tempat buat cuci tangan. Itu aja sih yang ada di toilet. Nanti Naila bakal tambah-tambahin ya. Karena Naila baru beli guys rumahnya. Nah dan Naila tuh langsung habis. Langsung nol banget ya. Disini ada tulisan hello dengan ada tas. Disini kolam renang itu Naila tuh puas banget teman-teman. Akhirnya bisa punya kolam renang ya. Di rumahnya itu ada kolam renang. Asalkan hati-hati nanti ada yang nonggol naik disana. Jangan bilang gitu guys. Disini itu adalah ruang pet sama ruang baby. Cuman sama Naila tuh ini ruang pet aja guys. Masalahnya kalau ruang baby nanti Naila jagain baby apa. Jangan-jangan baby kuntilanak. Janganlah gitu guys. Serem cuy. Disini tuh ada jendela ya teman-teman. Ada dua jendela. Terus di bagian sini itu adalah lampu. Lampunya Naila mau ngasihnya itu warnanya abu-abu aja ya teman-teman. Oke udah cukup. Nah disini tuh ada tempat tidur Naila. Sama ada ini lampu gitu. Lampu buat tidur malam. Terus ada karpet juga. Kisah gini aja sih. Naila gak bikin ruang gaming. Masalahnya males aja gitu. Sama membuang-buang tempat ya. Gitu aja sih. Terus kalau kita pergi keluar teman-teman. Kalau kita pergi keluar nih guys. Nah disini teman-teman bisa melihat pemandangan. Atau ini misalnya balkon. Tapi rumah Naila ketutupan sama pohon guys. Sedih banget yaudah lah teman-teman. Jadi kartu vouchernya adalah kartu eksis. Silahkan masuk ke kode voucher yang ada disini. Dan selamat bagi yang mendapatkannya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Selamat bagi yang mendapatkannya. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum mendapatkannya. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Jangan kecewa pada video selanjutnya. Akan ada lagi vouchernya. Oke sampai disitu aja videonya. Dan oke jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax